Intro Assalamualaikum Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakus kalian, berjumpa lagi dengan Pak Afi di mata pelajarin matematika Nah, hari ini saya akan review untuk pelajaran-pelajaran sebelumnya, baik itu zoom maupun video dan tugas-tugasnya Nah ini video saya buat karena saya melihat kok loh kok banyak yang salah ya mas Yan untuk bilangan bulat yang versi garis bilangan penjumlahan, pengurangan atau nilai sebuah panah Nah itu kok masih banyak yang salah Nah ini saya bikin video untuk tambahan ilmu kalian terutama bagi yang di rumahnya belajar sendiri mungkin ini, nah gak apa-apa kalau kalian punya permasalahan atau kebimbangan dalam soal bukan matematika saja tolong tanya ke bapak ibu gurunya ya soalnya bapak ibu gurumu bukan dukun, gak tahu kamu kalau kesusahannya di mana, gak tahu bilang saja Pak, saya kesusahannya di bagian ini Nah nanti insya Allah kami akan segera ngasih tahu, oh gini gini salahnya, nah seperti itu ya Oke, langsung saja untuk kebilangan bulat yang versi garis bilangan seperti yang kita ketahui bahwa bilangan bulat itu berbeda dengan bilangan-bilangan yang selama ini kita pelajari di kelas bawah perbedaannya hanya di sifatnya kalau bilangan bulat itu ada tambahan sifat ya akhirnya dipecam jadi dua bilangan bulat, bilangan bulat positif dan bilangan bulat ini negatif bilangan bulat positif berjiri-jiri sama seperti kelas bawah angka top ini berlanggan positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya biasanya kalau kita buat di garis bilangan maka tempatnya ada di sebelah kanannya 0 nah sementara yang negatif itu berjiri-jiri yang di depannya ada strip negatif itu depannya pokok ada strip nah ini yang sering ada kesanan jadi waktunya negatif gak ada stripnya nanti kalian yang malah kebingungan tempatnya ada di sebelah kiri 0 itu untuk bilangan bulat ini negatif itu pengetahuan awal saja nah ini langsung ke soal yang sudah kalian pelajari yakni menentukan nilai bilangan bulat di panah kalau saya punya garis bilangan seperti ini terus ada panahnya berapa kan nilai panah ini awalnya teknik awal untuk menentukan nilai panah itu adalah dengan menggeser panah tersebut hingga pantat panahnya sampai ke 0 itu awalnya cara awal itu seperti ini nah pantat panah diposisikan di 0 nah ini nanti kita baru tahu berapa nilai panahnya nilai panahnya adalah di 5 di ujungnya ternak ternak di 5 nih cara awalnya seperti itu digeser nah cuma cara seperti ini ada kendalanya kendalanya apa? kalau panahnya panjang kalau tempat gesernya jauh nah ini akan sering terjadi kesalahan makanya saya di video kemarin langsung ke cara 2 cara 2 adalah cara pakai loncat nih soal yang pertama tadi kan seperti ini sebelum saya geser kita fokus ke loncat ya dengan meloncat otomatis kita mengabaikan angka-angka yang di garis bilangan ini gak usah dilihat kalau kita pakai mode loncat gak usah dilihat kita fokus di jumlah loncatnya saja dari pantat sampai ke ujung berapa ini tadi loncatnya dari pantat? yang dilihat itu titik-titiknya saja gak usah akannya titiknya saja juga dilihat 1 2 3 4 5 ada 5 loncatnya kemana? ke kanan berarti positif 5 kalau kanan itu positif jumlah loncat nah itu jadi nilainya ya arah loncat itu sifat jumlah loncat itu nilai sifatnya positif jumlahnya 5 makanya 5 ya berarti garis bilangan ini 5 posit eh garis panah ini nilainya adalah 5 positif ya ada yang bingung? enak yang loncat saja ini paling enak menghitung loncat saja jadi kalian gak usah bingung di bawah sini ya bawah-bawah ini jangan terpaku di disini ya fokus di loncatnya saja sekarang kita masuk ke koperasi hitung koperasi hitung ini ada penjumlahan dan pengurangan pengurangan tentu yang pertama adalah kita bikin garis bilangan contoh saya punya 3 plus 2 kurangi 7 kita buat garis bilangan dulu 0 1 2 3 4 5 ini cuma hanya untuk bantuan saja 1 2 3 4 5 itu bantuan saja yang wajib kita ada itu adalah garis dan angka 0 itu yang wajib ada 1 2 3 4 5 6 7 negatif 1 2 3 4 5 6 7 itu hanya bantuan saja ya jangan terlalu fokus disitu nah langsung saja untuk operasi hitung kita harus mengawalinya dari 0 ya pantat panah awal yang mau kita gambar itu harus di 0 sampai kemana sampai ke soal pertama ini tadi jadi 3 ya jadi 3 kita narik garisnya itu dari pantatnya di 0 sampai berarti 3 ya selanjutnya adalah tambah tambah itu berarti kita akan siap loncat ke kanan sebanyak berapa sebanyak 2 ini kita mulai loncatnya dari mana apakah dari 0 enggak kita lanjut ke panah ujung panah terakhir yang baru kita buat panah kuning nah dari sini kita startnya bukan dari 0 ya melanjut ini kayak ular-ularan kan lanjut 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 0 1 2 dan seterusnya nah kita akan loncat ke kanan sebanyak 2 dimulai dari ujung panah kuning di 3 ini taruh atas supaya enggak kegungungan sebanyak 2 jangan lupa dikasih garis nah ini kebanyakan itu kebanyakan hanya loncatnya saja garisnya enggak ada dan namanya juga pakai garis belangan berarti garisnya harus ada ya kita sampai ke garis 2 berarti yang 2 lanjut kurang 7 kalau kurang kita akan bersiap loncat ke mana ke kiri sebanyak berapa sebanyak 7 loncatan dimulai dari mana dimulai dari panah yang terakhir kita buat panah mana yang baru kita buat panah di biru panah biru tempatnya ada di 5 maka kita mulai startnya ada di 5 ini 2 2 3 4 5 6 6 7 bukan dari 0 ya kalau sudah lanjut ya lanjut terus lanjut di panah yang baru sikit ya buat jangan lupa dibikin pak panah nah hasilnya baru tampak berapa ganti 2 nah hasil ini juga dibentuk jadi panah biasanya panahnya bentuknya adalah putus-putus dimulai dari mana karena kita mengawalnya dari 0 maka kita juga mengakhirinya dari 0 ini baru dari 0 dari 0 sampai ke panah terakhir kita buat panah terakhir yang kita buat adalah panah-panah merah seperti ini dari 0 sampai ujung panah terakhir yang baru kita buat yang ini panah merah dimana di negatif 2 2 ya dari sini ada pertanyaan nah yang kalau kalian kumpulkan nanti waktu di PH ya gambar ini ya yang wajib ada itu garis-garisnya ini loncat itu dibikin tipis saja gak usah terlalu terwobel tipis saja yang penting itu garisnya malah kalau mengumpulkan kalau mengerjakan soal penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat versi garis bilangan gitu ya insya Allah ini saja yang kemarin banyak yang salah untuk garis bilangan jika tetap masih bingung silahkan hubungi saya saya bukan buku lorik ya hubungi saya baik itu telepon web-up video call berserah ya seperti itu untuk pertemuan kali ini saya terima kasih sekian subhanakallahumma wabihamdi kesedua ala ilaha ilanta astagfirullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh